Menjadi pemburu hantu atau jin yang dijadikan profesi oleh seseorang, mungkin sangat aneh bagi kita masyarakat awam. Jangankan memburunya, mendengarkan saja cerita tentang hantu, seperti pocong, tuyul, genderuwo dan suju. Sundal Bolong, mungkin kita sudah takut, namun tidak bagi sejumlah YouTuber pemburu hantu Indonesia ini, dengan ilmu kebatinan dan spiritual yang dimilikinya. Mereka menjadikan perburuan hantu di malam hari, dan mendokumentasikannya serta menayangkannya di YouTube untuk memperoleh penghasilan. Tidak segan-segan dalam aksi para YouTuber ini. Jika mereka bertemu dengan hantu yang ganas dan suka mengganggu manusia, maka mereka akan melenyapkannya. Berikut ini redaksi rangkum. 5 Channel YouTuber Indonesia Pemburu Hantu Yang Memiliki Pelanggan Atau Subscriber Ratusan Ribu Hingga Jutaan 1. Iman Laslos Channel Iman Laslos memiliki subscriber sebanyak 1,59 juta. Tim pemburu hantu dalam tim Iman Laslos adalah Mbah Sangit, Om Janim, Kang Fahyu, Mang Asep, Fani dan Isma serta beberapa perempuan cantik lainnya yang baru bergabung di tim ini. 2. Ganang Setioko Channel Ganang Setioko memiliki subscriber sebanyak 959 ribu. Ganang Setioko atau yang biasa dipanggil Gase, memiliki tim 5 orang, yakni Diki Jembargon, Yohan MA13, Marcel alias BM2 Alam, Mbah Dangik, dan Probo Trisna. Dalam beberapa episode perburuan hantu, tim Gase sering berhadapan dengan Raja Jin dan pasukannya. 3. Ki Suryo Channel Ki Suryo memiliki subscriber sebanyak 600 ribu. Ki Suryo dalam aksinya selalu memakai topeng dan ditemani oleh seorang kameramen. 4. Nesti Indigo Channel Nesti Indigo memiliki subscriber sebanyak 441 ribu. Channel ini sebelumnya dijalankan oleh perempuan cantik bernama Nesti. Namun pada tanggal 27 Juli 2021 lalu, Nesti dikabarkan telah meninggal dunia. Channel ini kemudian diteruskan oleh keponakannya yang bernama Santika Hoirunisa. 5. ITV Channel ITV memiliki subscriber sebanyak 392 ribu. ITV alias AI adalah YouTuber dan pemburu hantu termuda. Meskipun masih muda, namun ia memiliki ilmu kebatinan yang cukup matang. Sebelumnya dalam aksinya memburu hantu. Ia selalu sendiri dan ditemani oleh hantu kuntil anak cantik bernama Cempaka. Namun saat ini, dalam aksinya ia mengajak rekan-rekannya dalam perburuan hantu di malam hari. Sampai jumpa di tempat ini, Mbak Isma ini. Diumpetin di sini. Astagfirullahaladzim. Seperti yang menggeram, Mas Baul. Hati-hati, Mas Baul. Itu apa, Om? Itu, 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 Om. Om. Tidak, itu, Om. Astagfirullahaladzim. Lah, wala, wala, kuatailah, wala. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Benar sosok ini tadi yang mau hejar, Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini akibat kekuatan dari makhluk ini, Mas Baul. Mau kamu apakan, teman saya? Tenang, Mas Baul. Tenang saja. Kan saya bantengin dari sini. Tidak bisa mengejar Mas Baul lagi ini. Ini dia marah, Mas Baul. Itu apa, Om? Ini, saya memakai media garam, Namir, Sa. Kan saya netrasil pakai garam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assagfirullahaladzim. Oh, saya benar, Om. Oh, saya benar, Om. Oh, saya benar, Om. Tadi bergetar kuat banget, Mas Baul, ya. Sekarang udah berhenti ini. Kita harus cepat-cepat menghilangkan sosok ini. Itu baru dua kali. Saya siram pakai ini, Mas Baul. Ini yang terakhir kali, yang tiga kali. Akan lebih kuat. Diperbanyak, Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bismak bangun mbak alhamdulillah mas baul saya cuma pingsan doang mas baul alhamdulillah tapi saya harus menyadarkannya dulu mas baul bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah 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 sadar sadar gimana om ini alhamdulillah sudah sadar bismillah hati 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 minta airnya mas baul ini om coba diminum dulu bismillah 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 kenapa kok bisa ada di sini ini bismillah ada di sebuah bubuk ini tadi ada yang membawa mbak Isma seperti sosok hitam bismillah gimana udah agak sehat kapan saya pusing bismillah 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 berdiri-berdiri kuatnya berang-anggap kita keluar aja kecil sekali Alhamdulillah saya saya aman mbak gimana kita sudan aja mas Baul jadi Om kita bawa ke bascam ya Alhamdulillah 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 Terima kasih Terima kasih saya yang datang kesini saya datang kesini saya sangat susah saya sangat susah saya menderita saya siap mengakti saya jatuh yang memberikan apa yang saya mau saya yakin yang ini saya sangat tidak sangat kuat saya siap menerima apa yang yang saya harapkan kepada saya 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 dan ini posisi saya sangat menderita jadi saya memutuskan kesini saya benar selamat untuk yang bisa menolong saya saya siap menerima apa syarat yang tunjukkan kepada saya apakah yang bersetia saya menjadi mulut yang saya siap terima kasih yang terima kasih saya siap apa syarat apa saja saya siap melaksanakan apa yang saya mau saya yakin yang saya menerima sama saya menerima salah yang tunjukkan kepada saya tapi bohong yang menerima Tidak mencari, tekan hari. Tidak muncul. Tidak mau bosek. Tinggang saya, Pak. Tinggang saya. Tidak apa, Pak. Ini wanginya kecil banget, Pak. Ya, memang seperti itu. Itu tidak akan terjadi. Sampai kapan? Ayo, tepatkan. Tidak apa, Pak. 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 Cui bagi saya, dan kalian cemenang-menang datang ke sini. Kamu siapa? Saya utusan langsung dari. Yang wijaya pantolo, saya yang disuruh untuk menjaga. Maka, yang wijaya pantolo, tapi kalian datang ke sini. Tidak menunjukkan kesopan santunan kalian. Itulah manusia. Siapa yang mengutus kau menjaga makom ini? Yang wijaya pantolo. Yang wijaya pantolo bukannya itu manusia? Tentu dia yang mengutus saya untuk menjaga tempat suci ini. Dan kalian datang ke sini. Tidak melepas alas kaki kalian. Kalian tidak. Ini tempat apa. Sehingga kalian semenang-menang. Tidak menjaga kesucian di tempat ini. Dengarkan baik-baik. Di situasi seperti ini saja, kau masih membodohi saya. Kau katakan, kau diutus oleh yang wijaya pantolo. Benar. Dan yang wijaya pantolo dulunya adalah manusia. Memang adakah manusia yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, bisa mengutus makhluk lain? Bisa kak? Hah? Perlihat kau berkata seperti itu. Loh. Apa maksud perkataanmu manusia? Saya hanya meluruskan di sini. Kau katanya diutus oleh yang wijaya pantolo. Dan saya tahu yang wijaya pantolo adalah manusia yang sudah meninggal. Apa iya? Apa memang bisakah orang yang sudah meninggal? Terus mengutus. Mahluk jin sepertimu. Kau di sini saja sudah menyesatkan. Bangsat kau manusia. Oh, jangan kasar. Saya di sini hanya meluruskan. Perkataanmu seolah-olah memocokkan. Tidak. Saya tidak memocokkan. Sudahlah. Saya sudah tahu. Sebenarnya, kamu di sini tidak ada yang mengutus. Kamu di sini hanya ingin menghasut. Kamu di sini hanya untuk menyesatkan manusia-manusia yang sedang imannya tipis. Ngomong seperti itu saja lah. Gampang. Jogok manusia. Seolah-olah kau memocokkan. Saya. Ingat manusia. Saya di sini sudah membantu mereka. Dia sudah kesusahan. Dia ke sini membawa pikiran yang sangat dangkal. Dan dia di sini membawa kesusahan. Dan saya di sini membantu mereka semua. Merubah kehidupan mereka. Tapi seolah-olah kamu datang ke sini. Tidak punya adab memocokkan saya. Menyalahkan saya. Apakah itu manusia? Yang sangat. Sangat manusia yang sangat. Tidak mempedulikan. Saya ingat manusia. Saya diciptakan. Saya sudah diciptakan oleh sang kuasa. Sudah dikutuk seperti ini. Dan kau manusia. Seolah-olah menghardik saya. Mengatakan saya. Menyesatkan mereka semua. Padahal mereka datang ke sini. Membawa kesusahan. Dan saya membantu mereka semua. Tapi seolah-olah. Perkataan. Sayalah yang salah. Dan sayalah yang sangat hina. Ingat manusia. Ingat manusia. Sudah saya katakan. Saya tak mau perang denganmu. Memang iya benar. Kau membantu manusia yang datang ke kesusahan di sini. Jadi salahkanlah mereka. Yang datang ke sini. Periman tipis. Pikirannya dangkal. Bahkan dia menghemis-hemis. Membantu saya. Agar manusia itu. Di atas rajatnya. Bisa mendapatkan semua. Bisa mendapatkan kekuatan. Bisa mendapatkan kekayaan. Salahkan mereka. Jangan salahkan saya. Ya. Saya akui. Memang manusia berkatan itu. Gila. Makanya. Saya disini sebagai. Sesama manusia. Ingin mengingatkan. Bahwasannya. Kegiatan. Yang mereka lakukan. Sudah melanggar. Jaris yang sudah disariatkan. Kamu tahu sendiri. Manusia meminta-minta kebangsa. Sepertimu adalah dosa. Adalah sirip besar. Itu dosa yang sangat besar. Makanya. Kita diciptakan sama-sama. Oleh sang kuasa. Ayo kita hidup berdampingan. Tak usah kau. Memasuk-masukkan manusia. Yang imannya tipis. Kedalam kemusyrikan. Tolonglah. Ingat manusia. Saya diciptakan. Bahkan. Saya diciptakan. Lalu saya. Mendapatkan kudukan seperti ini. Dan saya diiliakan oleh sang kuasa. Untuk menggoda manusia-manusia. Yang pikirannya tanggal beriman pipis. Dia yang sekesusahan. Dia yang kepengen. Dia yang berkeinginan. Mempunyai segalanya. Dan saya menyesatkan. Saya hanya menggoda. Tidak. Sebanding dengan apa yang dikutukan oleh nyabar saya. Itu tidak sebanding. Dengan apa yang saya cerita manusia. Ya. Memang saya paham. Memang kau disiptakan. Sudah sepajarnya kau seperti ini. Kau katakan. Kau dikutuk. Kau melakukan ini. Tidak sebanding. Apa yang menjadi kudukan. Yang menimpa ke badannya. Itu tidak setipal. Itu kalau disamakan. Tidak seujung kukuh. Apa yang saya cerita. Dari kudukan sang pencipta. Ya memang benar. Tapi kau harus ingat. Saya juga manusia. Wajib. Mengingatkan. Sama manusia. Jika melakukan kedoliman. Kau disuruh untuk menghasut. Saya disuruh untuk mengingatkan. Jadi kontes disini kita sama-sama. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah. Lalu apa yang dipermasalahkan. Kau meminta kau yang paling benar. Tentunya. Saya juga meminta saya yang benar. Kalau seperti ini. Kan tidak ada selesai-selesainya. Udah kita ambil garis tengah. Kau layaknya hidup. Bangsa jintu. Bangsa setan. Seperti sewajarnya. Saya hanya ingin lepaskan manusia yang kau tantra itu. Sentarnya mas. Lepaskanlah. Kasian dia. Dia hanya manusia. Dia sedang hilang kemarin. Udahlah. Kau katakan. Lepaskan manusia itu. Betul. Baiklah. Jika itu jalan tengah yang terbaik. Saya akan melepaskan kutukan itu. Tapi ingat. Dengarkan baik-baik. Apa? Manusia itu. Datang ke sini. Dia memohon. Mengemis-nemis. Menangis. Ingin kehidupannya. Akan mendapatkan segalanya. Yang saya berikan. Tapi. Jika. Saya mau melepaskan itu. Kembalikan. Apa yang sudah saya berikan kepada manusia itu. Semuanya. Semuanya yang saya berikan. Kepada manusia itu. Apakah hari patang. Manusia itu datang sinu. Yang saya berikan. Apa? Sejak dulu. Kekayaan. Tidaknya kecayaan. Bahkan kehidupan yang lain. Yang sudah. Ambillah. Ambillah. Bahkan kekayaan itu. Kekayaan itu. Sudah dimakan. Hasil kekayaan itu. Sudah dimakan oleh manusia itu. Dan cepat atau lambat. Itu sudah mengalir. Menjadi darah. Yang mengalir. Di seluruh tubuh. Manusia itu. Bahkan. Darah itu. Sudah menjadi. Daging. Manusia itu. Darah itu. Sudah menjadi. Daging. Di manusia itu. Jika. Kamu berkeinginan. Melepaskan. Kutukan itu. Saya lepaskan. Tapi. Kembalikan. Apa yang sudah saya berikan. Ingat. Bahkan. Darah yang mengalir. Itu. Hasil dari. Apa yang sudah saya berikan. Berarti meminta kau kematian. Kebalikan. Kau meminta darah dan daging. Manusia itu. Apa saja kau menggunakan. Pasar ahli neraka. Cukup manusia. Apa sih. Tutup perkataanmu. Sudah kukatakan. Memang. Saya penghuni meneraka. Saya makhluk yang hina. Saya siap menghuni neraka. Tapi saya diiyakan. Untuk menggoda manusia-manusia itu. Bahkan. Saya siap. Untuk menjadi penghuni neraka. Tapi seolah-olah perkataanmu. Tidak menyadari. Bahwa saya. Sayalah yang salah. Bahkan manusia. Dan sekalian kalian lah. Yang sangat beriman tipis. Apa. Lebih panas. Saya yang menghuni neraka. Atau manusia-manusia. Yang berpikir. Berpikiran yang sangat dangkar. Beriman tipis. Hah. Caka itu manusia. Kalian pikir. Lebih layak. Saya yang menghuni neraka. Atau manusia. Yang berpikiran dangkar seperti itu. Yang beriman tipis. Salah. Kok dimoroh ini. Kok sebenarnya tahu. Segala lainnya tentang. Masalah ini. Tapi seolah-olah. Kau di sini. Merasa paling benar. Dan kamu manusia. Yang kau matakan. Mengambil dari setengah. Dan saya iakan. Saya akan mengembalikan kudukan itu. Tapi kembalikan dulu. Apa yang sudah dimakan oleh manusia. Manusia yang ini. Sama saja itu bukan garis tengah. Kok sama saja meminta manusia itu mandi. Jika kalian keberadaan. Jika kalian keberadaan. Silahkan kalian pulang. Dan sudahi. Sudai pencarian untuk diriku. Sudah kalian pulang. Tidak akan saya pulang. Tidak akan saya menyertai. Ayolah. Kita berdamai. Daripada kita berantem. Kita berdamai. Kita ambil jelur tengah. Kau lepaskan manusia itu. Biar manusia itu hidup. Seperti layaknya manusia. Kembalikan dulu. Kembalikan. Sudah loh. Saya ngomongnya sudah sangat halis. Ngomong saya sudah sangat menghormati kamu. Yang katanya kamu sudah ditakdirkan seperti ini. Sudah. Sudah lah ya. Tidak usah. Kalian pulang. Daripada. Sudah lah. Ya. Kau lepaskan manusia itu. Kasihanmu. Kasihanmu. Jika tidak mengembalikan apa yang saya mau. Lebih baik. Saya perkuat kutukan itu. Daripada. Kalian tidak mengembalikan manusia itu. Untuk saya. Kau jangan menunggu saya. Kasihanmu. Kau lihat tangan saya saja. Kau tidak berani. Apalah kau harus seperti ini. Alikrwan bersih. Cukup. 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 Kenapa mas? heh. Tak ada kutu. bukan sudah terang tenangnya silahkan tadi kakiku itu loh tarik mana saya butuh tidak takutnya langsung ya langsung ya di sana masih loh tapi dia udah sedikit terserah terus yang hitam yang hitam keserang juga lah ini selanjutnya yang hitam keserang lumayan keras tadi sama saya belum jauh ini loh yang memakai gombelnya loh siap ya siap siap andas Sampai jumpa 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 Sampai jumpa